Intro Halo semuanya, aku Rian, balik lagi ke channel aku How are you guys? Gimana kabarnya kalian semua? Semoga kalian semua di luar sana baik-baik aja As always, tiap malam Jumat dan malam Senin Waktunya gue buat balik lagi Ngebahas video-video penampakan super creepy buat asupan horror kalian Dan di video kali ini, gue masih pengen ngelanjutin buat ngebahas video-video penampakan yang terekam di kuburan Sekarang ini kita udah sampai ke part 3 So buat kalian yang bener-bener nonton part-part sebelumnya Kalian bisa tonton dulu linknya gue taruh di bawah Gak usah lama-lama, kita langsung mulai aja videonya Intro Ada seorang ghost hunter dari Swedia yang coba buat eksplor ke sebuah areal pekuburan Doi tuh bahasa inggrisnya gak terlalu bagus, jadi ngomongnya agak terbata-bata Doi tuh juga bilang kalau Doi sebenernya udah beberapa kali pernah datang ke kuburan ini Tapi selalu di siang hari Dan kali ini Doi coba untuk pertama kalinya datang di malam hari Dan selama Doi muter-muter di dalam kuburan itu Doi tuh sama sekali gak ngerasa ada kejadian yang aneh Terus Doi pulang dan edit videonya seperti biasa Sebelum Doi upload videonya ke channel Youtubenya Dan di momen inilah Doi baru sadar Kalau ada sesuatu yang sangat aneh Yang gak sengaja terekam di videonya You know I got that knock before I want to see If I can get that knock knocking One more time Because that would be awesome Time Because that would be awesome You know Time Because that would be awesome Pas Doi berjalan ke arah salah satu mausulium yang ada di area kuburan itu Tanpa Doi sadari kameranya berhasil ngerekam ada sebuah bayangan hitam Yang muncul sekejap dan menghilang lagi di ujung tiang mausulium itu Emang agak sulit buat ngeliatnya karena videonya agak gelap Dan penampakannya cepet banget Tapi kalau videonya di slow mo dan diterangin Disitu keliatan jelas banget gerakannya Malam itu Doi itu cuman sendirian aja Dan Doi juga cerita kalau selama Doi muter-muter di area pekuburan itu lebih dari 2 jam Doi itu gak ngeliat ada orang satupun Ghost Hunter ini juga gak yakin Sosok berwarna hitam yang bergerak terekam kameranya itu apa Apakah itu tangan Atau mungkin bagian lain dari sosok itu Bahkan lo bisa lihat sendiri di videonya Doi itu gak sadar Kalau ada penampakan itu di depannya Video yang kedua ini agak creepy dan aneh banget Gue sendiri juga gak tau ya apa yang sebenarnya terjadi di video ini So ada seseorang yang lagi asik berkebun di pekarangan rumahnya Tapi tiba-tiba pas Doi dan anaknya gali-gali tanah Mereka nemuin ada sebuah tengkorak kepala manusia Otomatis Doi ini langsung jadi parno kan Sementara Doi itu mau ngambil handphonenya buat nge-videoin tengkorak itu Tiba-tiba ada sebuah kejadian yang aneh banget Perhatiin baik-baik Tiba-tiba 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 Tanpa alasan yang jelas Tiba-tiba kaca jendela rumah tiktokers ini Bisa bergetar dengan sangat hebat Bahkan di video yang tadi Doi udah ngecek dan ngasih lihat ke semua bagian dari jendela rumahnya itu Dan sama sekali gak ada sesuatu yang sekiranya bisa nyebabin jendelaannya bergetar kayak di video yang tadi Sampai akhirnya suaranya itu berhenti sendiri dan videonya habis sampai disitu Gak banyak informasi yang bisa gua dapetin dari video ini tapi kalo ngeliat dari videonya gambar dan juga suaranya gua ngerasa cukup sulit ya buat memanipulasi video kayak begini Apalagi video yang tadi itu sama sekali gak ada perpotongan atau editan Suara di video yang tadi juga berasa real banget sama sekali bukan kayak editan atau ditempel So apakah fenomena polterges yang tadi itu masih ada hubungannya sama penemuan tengkorak kepala manusia yang Doi gali di pekarangan rumahnya So ada seorang cowok yang baru aja beli mobil Tesla Lo tau kan mobil Tesla itu canggih banget Banyak fitur-fitur yang super keren yang sama sekali gak ada di mobil konvensional pada umumnya Salah satunya adalah fitur sensor yang bisa mendeteksi adanya orang di sekitar mobil itu Kemudian sensor yang mendeteksi itu bakalan ditampilkan di layar head unit Pastinya fitur ini bakalan ngebantu driver buat lebih hati-hati dan meminimalisir adanya kecelakaan Tapi gimana jadinya kalo tiba-tiba sensor itu ngaco Okay, it's been a few minutes, I cannot, I'm not spotting anybody so far I'm still not seeing anything so far, I'm about to leave but Alright, I'm gonna take the next exit What the, what the, y'all f***ing saw that, y'all f***ing saw that Nobody's around, nobody's f***ing here, there's just a flower right there Other than that, uh, what the f***ing disappeared Okay, I'm gonna Yo, y'all see that? Nobody's here Oh my God That's it, I'm getting out of here Berkali-kali sensor mobil Tesla orang ini mendeteksi adanya orang yang berdiri di dekat mobilnya Ada yang di depan dan di samping Bahkan di beberapa momen terdeteksi ada dua sosok sekaligus Yang berdiri agak jauh dari mobil ini Pastinya ini aja udah creepy bet kan? Dan kejadian ini itu terjadi pas doi lewat di kuburan Sumpah kalau misalkan lagi nyetir sendirian Terus tiba-tiba sensor Tesla yang ngacau kayak gini Pasti auto kebelet pipis ya kan? So, apakah yang tadi itu cuma masalah teknis aja? Mungkin sensornya sedang error atau gimana? Atau jangan-jangan sensor mobil Tesla itu dibuat Bukan hanya untuk mendeteksi keadaan manusia Tapi justru bisa mendeteksi sosok dari alam lain Seorang ghost hunter dari Meksiko Coba buat eksplor ke sebuah areal pemakaman yang terkenal sangat angker Konon menurut kepercayaan warga yang tinggal di sekitar situ Mereka suka ngeliat sosok wanita berbaju putih Yang sering mondar-mandir di areal pemakaman itu Terutama di malam hari So, ghost hunter ini mau coba buat ngelakuin pembuktian Tentang sosok wanita berbaju putih itu Tapi, pas mereka eksplor di situ Mereka gak nemuin adanya sosok yang kayak kata orang-orang Tapi malah ketemu sosok lain Ayonalth itu ada sesir Hey! Keenamen querang Kembe seafirkan si, seafirkan kau berpulaman si si, seafirkan kone 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 apakah kone kone Intro Udah yang tembak kau melanganni Saka demanam Kau biasa Kau malam dan garol Kenapa tidak punya asas Bukaku Ada sebuah bayangan hitam yang kelihatan jelas banget dan terekam di video Ghost Hunter ini. Sosok itu sedang berdiri di ujung lorong kuburan itu. Dan seolah duo itu kayak berkali-kali mengintip ke arah Ghost Hunter ini. Dan pas coba buat dikejar sama Ghost Hunter ini, ternyata disitu gak ada siapa-siapa. Sosoknya udah ngilang. Asal kalian tahu Ghost Hunter ini eksplor disitu sekaligus live streaming. So pastinya cukup sulit ya buat memanipulasi penampakan di saat live streaming. Dan coba deh sekarang gue pengen lo buat perhatiin sosok yang tadi. Lo bisa lihat ya yang kesorot sama kamera Night Vision Ghost Hunter ini, semuanya itu kelihatan terang. Tapi sosok yang tadi itu sama sekali gak kelihatan detailnya. Warnanya cuma hitam doang. So real or fake? Commentable. Video yang terakhir ini adalah video yang paling creepy menurut gue. Karena video ini adalah cuplikan liputan berita Halloween dari stasiun televisi nasional di Amerika. So pastinya video ini jelas bukan video prank atau video settingan. Semuanya real dan otentik. Ada seorang jurnalis bernama Sam Hassler coba bikin liputan buat konten Halloween di sebuah areal pemakaman yang sangat tua bernama Green Ridge Cemetery di Amerika Serikat. Nah pas Doi sedang live, tiba-tiba ada sebuah kejadian yang bikin semua penontonnya shock. Perhatikan video ini baik-baik. Kelihatan gak? Ada sebuah bayangan putih yang melintas cepet banget di belakang reporter ini. Doi dan kameramennya itu sama sekali gak sadar dengan penampakan sosok bayangan putih yang tadi. Dan jelas banget ya kalau yang tadi itu bukan asap atau kabut atau sejenisnya. Lo liat aja ya siluetnya itu mirip orang menurut gue. Tapi Doi itu terbang dan transparan. Sumpah ini creepy banget men. Jelas ini penampakan yang legit banget ya. Karena sosok itu terekam pas siaran live TV. Oke guys that's it untuk video kali ini. Thank you banget buat kalian yang udah nonton video ini. Jangan lupa buat subscribe dan nyalain lonceng supaya kalian gak ketinggalan video-video berikutnya. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax